Pemirsa menjelang mudik lebaran, para narkes di Jumber terus mempercepat realisasi vaksinasi COVID-19, tak terkecuali di desa Kesilir, Kecamatan Huluhan, Jumber. Hal itu dilakukan sebagai upaya mewujudkan lebaran yang lebih aman dari potensi penyebaran virus corona. Vaksinasi COVID-19 terus dilakukan di berbagai kecamatan dan desa di Kabupaten Jumber, termasuk di desa Kesilir, Kecamatan Huluhan. Setelah ibadah sholat tarawih, UPT Puskesmas Huluhan bersama Pemdes Kesilir, mengadakan vaksinasi jenis Sinovac dan AstraZeneca. Kegiatan vaksinasi kali ini untuk jenis Sinovac dosis 1 dan 2 untuk kalangan anak-anak, sedangkan untuk jenis AstraZeneca dosis 2 dan 3 untuk kalangan orang dewasa. Pelayanan vaksinasi saat ini terus digencarkan demi memperkuat herd immunity, apalagi saat ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana mudik dan halal-bihalal sudah menjadi tradisi rutin setiap tahun. Vaksin malam ini kita lakukan karena memang kita target untuk dosis, sebuah dan dosis mereka masuk ke dalam. Supaya target itu bisa terkata ya, akhirnya kita buka malam. Karena kalau buka paki, terkadang masyarakat masih hingga. Merasa takut karena kuat, takutnya tidak kawat, takut bergeks. Setelah akhirnya kita sebagai tenaga kesehatan berusaha melayani masyarakat dengan baik dengan memukah pada malam hari setelah taruh. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto Jumbersatu TV melaporkan.